Latihan sekarang ya Yang pertama Kita punya jarum panjang Ada di angka 6, artinya lebih berapa menit Lebih 30 menit Ya kan Kalau di angka 6 lebih 30 menit Bisa dong nih, kita tulis aja Lebih 30 Di bagian menitnya Terus jarum pendeknya ada di antara 10 dengan 11 Jadi sudah lewat jam 10 Tapi belum sampai Ke jam 11 Artinya ya jam 10 Lebih 30 menit atau jam Setengah 11 Si jarum pendeknya Nanti bakal tepat Di angka 11 Kalau jarum panjang ini Bergerak ke sini Baru dia tepat Tapi karena masih di angka 6 Dia ada di antaranya Jadi dari jam 10 Menuju ke 11 Ya Yang kedua Sekarang jarum panjangnya Ada di angka 3 Berarti dia menitnya Lewat berapa nih Lewat 15 menit Gitu kan Jarum pendeknya Ada di angka 6 Berarti dia Ya jam 6 Lewat 15 Gampang ya Kalau yang ini Nah Kita latihan Menggambar Yang sekarang kita latihan Menggambar Jadi disini diketahui Jamnya Jam setengah 4 Tadi kita udah bikin ya Setengah 4 Kita ganti aja deh Soalnya nih Jam setengah 9 Misalnya Nah Setengah 9 Gambarnya gimana nih Setengah 9 Kalau misalnya Kamu bingung Disini pakai kata setengah Pakain Ke bentuk angka aja Jadi ini pasti Lewat 30 menit Gitu kan Setengah 9 Berarti udah jam 9 Belum Belum Baru mau Jam 9 Setengah 9 Berarti artinya adalah Jam 8 Lewat 30 menit Ya kan Setengah 9 Jadi Jarum panjang ada di angka 6 Gini kan Jarum pendek di angka Berapa Jam 8 Lewat 30 Udah pernah jam 8 Tapi belum nyampe ke jam 9 Jadi ada di antara Jam 8 Dan jam 9 Kayak gini deh Jadi di antara sini Gitu ya Disini 8 kan Nah Ini adalah jam setengah 9 Nanti si jarum pendek ini Bakal tepat di angka 9 Kalau Jarum panjangnya Udah nyampe di angka 12 Gitu Kita sebutnya jam 9 Kalau itu ya Bisa ya Yang kedua Jam 2 lebih 15 menit Berarti jam 2 lebih 15 menit Gini kan Nah 15 menit itu berarti di angka 3 Eh miring Nah Kayak gini kan Jam 2 nya berarti Ya di angka 2 2 disini kan Ini 1 Ini 2 Berarti kita gambarnya kayak gini Ini jarum pendek Ini jarum panjang Terima kasih telah menonton